Halo semuanya, kita lanjutkan kelas kita. Kali ini kita akan mengirimkan data dari komputer ke Arduino. Jika tadi kita mengirimkan data dari Arduino ke komputer, sekarang kita akan mengirimkan data dari komputer kita ke Arduino melalui serial monitor milik Arduino IDE. Teman-teman langsung buka Arduino IDE-nya, kemudian teman-teman langsung ketikan serial DGIN, karena kita akan menggunakan komunikasi serial. Saya akan menggunakan 9600 bit per second. Kemudian, untuk membaca nilai dari data yang dikirimkan oleh komputer kita ke Arduino, kita perlu menggunakan fungsi IF, atau dalam bahasa Indonesia Jika. Jika terdapat serial, jika terdapat komunikasi serial, seperti itu, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang IF, looping, dan sebagainya di materi-materi selanjutnya. Kali ini kita belajar terlebih dahulu mengenai serial monitor. Dan variable dan sebagainya pun akan kita pelajari secara detail. Saya ulangi, jika ada komunikasi serial, kita buat sebuah variable bernama karakter. Serial.read ini adalah fungsi untuk membaca nilai yang dikirimkan, atau data yang dikirimkan dari komputer ke Arduino. Jadi, Arduino akan membaca data yang dikirimkan dari komputer kita, jika ada data yang dikirim. Tapi, jika tidak ada data yang dikirim, dia tidak akan membaca. Dan data yang dikirim tersebut akan disimpan nilainya di variable karakter. Setelah disimpan, kita akan menampilkan datanya ke serial monitor. Seperti itu, teman-teman bisa langsung upload. Dan pastikan portnya sudah benar, kemudian buka serial monitornya. Jika saya ketikan NusaBot, maka dari serial monitor akan dikirimkan pula datanya seperti ini. Kenapa ke bawah? Karena kita menggunakan print line. Jika ke samping, kita gunakan print. Seperti itu. Dan kita bisa mengirimkan datanya kembali. Seperti itu. Jadi, ini cara mengirimkan data dari komputer ke Arduino kita. Sekarang, bagaimana caranya untuk mengendalikan berbagai output, seperti LED, seperti servo, dengan menggunakan komodikasi serial. Sebagai contoh, jika kita ketik 1, ketika di-enter, maka LED akan menyala. Atau ketika ketik 2, di sini enter, LED mati. Kita akan belajar hal tersebut di materi selanjutnya.